Tempung subdit 4 dipiter di Treskimsus Polda, Banten Mengungkap jaringan penyuntikan LPG bersubsidi di wilayah Tanggrang dan sekitarnya Hei, tebak-tebak nih Dalam pengungkapan itu, Polda Banten mengangkap 8 orang tersangka Dari para tersangka, Polda Banten mengamankan barang bukti berupa 11 kendaraan bermotor jenis pick-up 4 unit kendaraan truk koldesel, 1 kendaraan sepeda motor jenis Viar 2.638 tambung LPG 3 kg, 587 tambung LPG 12 kg, 74 tambung LPG 50 kg 237 PCS selang regulator, 100 PCS alat transfer gas atau tombak besi 4 gancu dan 4 timbangan elektronik Modus operani para tersangka adalah dengan mengumpulkan tambung gas subsidi 3 kg Dari berbagai wilayah Kemudian, menyuntikan gas tersebut ke tabung gas non-subsidi 12 kg dan 50 kg Setiap tabung gas subsidi 3 kg bisa disuntikan ke 1 tabung gas non-subsidi 12 kg Dan 16 tabung gas subsidi 3 kg bisa disuntikan ke 1 tabung gas non-subsidi 50 kg Soga Temaan 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 Atau Temaan Temaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di Reskrimsus Polda Banten melaksanakan Friends Conference ungkap kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi bertempat di Ruang Aula Serba Guna Polda Banten pada hari Rabu 13 Desember 2023 Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolda Banten Irjenpol Abdul Karim didampingi Wakapolda Banten Brigjenpol H.M. Sabilul Alid Di Reskrimsus Polda Banten, Kombespol Dedy Supyadi, Kabin Humas Polda Banten, Kombespol Didik Haryanto, beserta sejumlah pejabat utama Polda Banten Turut hadir dalam kegiatan ini P.J. Gubernur Banten Al-Muqtabar Direktur Rekayasa dan Rekayasa Darat PT Pertamina Patraniaga Eduard Adolf Kawi IGM PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat Deni Jukardi Region Manager Retail Sales PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat Fanda Crismianto Sales Area Manager Retail Banten Sindu Prio Windoko dan para tamu undangan lainnya Pada kesempatan siap hari ini, kita akan melaksanakan pilih pemerintahan terkait menggunakan kebutuhan kasus gas 3 kg yang merupakan gas subsidi pemerintah yang digunakan oleh para pesangka ini Pada kesempatannya, Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari pengembangan kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Lebak pada September 2023 lalu Dalam pengembangan tersebut, Polda Banten menemukan indikasi adanya jaringan penyuntikan gas subsidi yang beroperasi di wilayah Tanggerang Berdasarkan hasil penyelidikan, kami berhasil menangkap 8 orang tersangka berinisial TJ, HR, SD, AG, DM, RJ, KR, dan RJ Ujar Kapolda Banten saat transkonferen di Mapolda Banten Ujar Kapolda Banten hanya di lingkungan wilayah Banten saja Tapi untuk pengoblosannya ini, dia ada beberapa TKP termasuk di seperti ini, ada Jakarta, ada juga di wilayah Banten Jadi TKP-nya ada beberapa wilayah untuk melakukan kegiatannya Tapi penjualan ini hanya di wilayah Banten Tadi keuntungannya sudah dijelaskan 1 miliar kopi per hari Ini melakukan program subsidi tepat Pak ya Jadi masyarakat yang mendapatkan tabung 3 kilo, tabung yang bersebidi ini benar-benar sangat selektif sekali Dan sudah ada data-datanya dan yang kami jual adalah kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkan subsidi tersebut Melalui kapan sih Pak? Di Maret 2023 ini Ya sudah melalui program subsidi tepat, memang karena cukup banyak jadi memang bertahap pelaksananya Menunjukkan KTP pada saat akan membeli tabung 3 kilo yang bersebidi Pak sebelumnya kan di Pak Tadi selain dari dampak depo, dari kapi kami ini masyarakat sih Dari negara dirugikan juga Bu ya, karena BG-nya tadi kan diberikan subsidi ya Dan subsidi-nya tidak tepat, kemudian dari negara Kemudian dari sisi safety-nya juga Bu ya, karena proses pengoprosannya tadi, pencampurannya juga tidak aman Kemungkinan terjadinya kebakaran dan sebagainya juga sangat tinggi Jadi bertan juga ya Pak? Ya betul Pak, satu pertanyaan Pak Sebelumnya kan dilebak sudah dibongkar masalah penyelenggan ini Pak Kok bisa kecolongan lagi Pak? Berarti pihak pertanian tidak meningkatkan lagi pengawasannya Setelah kejadian dilebak Siap, mungkin dengan kondisi apa namanya, kita menerapkan subsidi tepat Diharapkan tidak terjadi lagi Bu ya, terhadap kecolongan tersebut Dan ini memang pengembangan dari kasus sebelumnya ya Jadi kita lebih mencempurkan lagi program subsidi tepat kepada masyarakat Sudah ada laporan pelangganan Pak Sementara ini belum Aku berharap dengan Satgas ini semuanya bisa berjalan lancar Dari Bilik Siar Studio Channel Bangkumis Berbagi Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi Seputar peristiwa yang terjadi di Pandenglang, Banten dan sekitarnya Terima kasih telah menonton!